Halo assalamualaikum ketemu lagi bareng Nixcraft disini aku bakal share ke kalian gimana cara menghias seserahan pukenah jadi disini langsung aja untuk pangkal dari bawahannya aku bulung seperti ini dan aku tali pakai kawat untuk talinya disini bisa kalian pakai karet gelang atau kawat kayak aku kayak gini jadi terserah kalian aja dan untuk membentuk kelopak bunganya disini aku pakai cetakan kardus jadi ini panjangnya kira-kira 13 cm dan lebarnya yang kira-kira 7 cm jadi langsung aja kalian bentuk daun sebanyak 5 bis nah untuk tips dari aku untuk catakan dari kardusnya ini usahakan bentuknya vertikal ya untuk garis-garis kardusnya itu vertikal jangan horizontal dan langsung aja kita masukkan catakannya itu tadi ke dalam mukena atasannya untuk posisinya sendiri terserah kalian tapi usahakan untuk catakannya ditaruh di bagian tengah pada bagian atasannya jadi mendekati di atas bagian kepala nah untuk catakan yang kedua usahakan masukinnya juga jangan terlalu jauh-jauh dari kelopak yang pertama ya jadi kita masukkan lagi seperti biasa dan untuk biar lebih natural kita kasih kerut-kerut sedikit di bagian tengah dari kelopaknya kemudian kita ikat pakai kawat dan jangan lupa kita tarik-tarik lagi supaya kelopaknya terlihat lebih bagus nah seperti ini udah jadi lima kelopak dan jaraknya deket-deket ya jangan terlalu jauh-jauh dari di kelopak sebelumnya nah setelah selesai untuk bawahnya tadi yang udah kita gunung jadi bagian tengah dari bunganya kemudian dikelilingi dengan kelopaknya tadi dan atur-atur aja supaya kelihatan lebih rapat kalau udah di tali pakai pita dan selanjutnya untuk bagian bawah atasannya untuk yang ada rendah-rendahnya ini aku lipat seperti ini sampai habis pastikan bagian atas dan bawah itu sama ya rendahnya biar enggak panjang pendek Nah kalau udah selesai langsung aja di tali untuk di bagian kira-kira tengahnya pakai pipa oke langsung aja siapkan bakinya dan pasang sejadahnya yang udah digulung dan ditari pakai pita kemudian biar sejadahnya enggak goyang-goyang bisa ditusuk pakai jarum pentul ya dan satu lagi pastikan tinggi dari sejadahnya itu enggak melebihi dari tutup akreditnya ya kalau udah selesai langsung aja pasang mukenanya nah disini mukenanya yang bagiannya enggak kepake tadi langsung dijadikan bantalan dari bunganya itu tadi dan untuk yang lipatan-lipatan rendah taruh di bagian depan karena itu yang bakal ditonjolin untuk lipatannya diatur-atur lagi aja supaya kelihatan lebih rapi ya sama untuk bantalan daunnya usahakan terlihat rapi biasanya disini aku pakai cetakan untuk bagian mukenanya yang enggak kepake biasanya aku masukin ke dalam pencetakan gitu tapi karena ini mukenanya agak tebel jadi aku enggak pakai pakai selanjutnya langsung aja dihias pakai hiasannya daunnya mestera disini aku selipkan dari depan yang aku tonjolkannya sebelah kiri langsung aja ditusukkan pakai jarum dan disusul dengan hiasan ornamen-ornamen lainnya pokoknya di setiap kita tanata seserahan maupun balenan kita harus pertama-tama itu mikirin dimana letak barangnya dan dimana kita mau taruh hiasannya itu jadi kita dari awal harus menyediakan space kosul khusus untuk hiasannya itu tadi nah udah selesai seperti ini detailnya terima kasih buat kalian semua yang udah nonton jangan lupa subscribe like comment dan share ke sosial media kalian ya terima kasih dan see you bye 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 bye